Intro Pandemi COVID-19 membawa perubahan dunia yang dahsyat dan tantangan. Tidak hanya dalam segi ekonomi maupun sosial, tetapi juga psikologis murid di bidang pendidikan. Kali ini psikolog Nana Gerhana akan membahas problem komunikasi sosial setelah pembelajaran jarak jauh. Kendala atau kesulitan apa saja yang dihadapi ketika pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Menurut data Kemendikbud, kendala utama dalam hal PJJ adalah akses dan kualitas jaringan pada internet yang buruk, sehingga pemaparan materi terjadi tidak maksimal. Yang akan kita bahas hari ini adalah kendala secara psikologis. Kendala utama PJJ secara psikologis adalah antusias belajar yang rendah, sehingga siswa sulit fokus dan konsentrasi. Yang kedua, penyerapan materi tidak maksimal. Siswa dituntut untuk mandiri tanpa adanya bimbingan dan pengawasan. Yang ketiga, minimnya kontak langsung antara siswa dan guru, sehingga tidak terjalin relasi sosial yang baik. Padahal sesuai dengan tujuan pendidikan, tidak hanya kognitif saja, tetapi sosial dan emosional merupakan hal yang paling penting untuk tumbuh kembang anak. Apa dampak pelajaran jarak jauh terhadap psikologi siswa? Secara psikologis, dampak PJJ adalah melewatkan tahapan tumbuh kembang pada anak, karena yang kita ketahui tumbuh kembang anak tidak hanya faktor kognitif saja, tidak hanya faktor fisik saja, tetapi sosio-emosional menjadi tahapan penting. Di mana pada tahapan ini, anak belajar untuk berrelasi dengan orang lain, kemudian belajar untuk problem solving, belajar untuk bermain, memecahkan masalah, dan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Bagaimana cara mengatasi problem komunikasi sosial anak setelah pelajaran jalak jauh? Pada awal pelajaran, berikan ice breaking atau perbanyak aktivitas bermain supaya anak-anak merasa lebih santai dan tidak tegang. Yang kedua, buat kelompok diskusi di kelas supaya anak-anak belajar bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas secara teamwork. Yang ketiga, pada semester awal sebaiknya jam pelajaran tidak terlalu panjang sehingga anak-anak mampu beradaptasi perlahan. Yang keempat, dukungan positif pada anak dari orang tua dan guru untuk mendengarkan problem-problem mereka selama mengikuti pelajaran secara offline. Yang kelima, jika ditemukan pada siswa ada gangguan atau sulitnya siswa untuk mengikuti kegiatan belajar, maka diperlukan counseling dengan para ahli atau konselor di sekolah. Sekian pembahasan mengenai problem komunikasi anak setelah pembelajaran jarak jauh. Saya Nana Gerhana, MPSI Psikolog. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.